Bapak Ibu, mari kita baca pasmala bersama-sama supaya cara ini sukses dan kita terus bisa mendorong pembahan-pembahan ini lebih maju lagi. Terusnya pembahan-pembahan dari Kodok Pahmi, Barota. Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, hadir membuka Bazar Remaja Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jawa Timur yang digelar di gedung parkir Pondok Pesantren tersebut. Kegiatan yang berlangsung sejak 24 hingga 27 November tersebut diikuti oleh 46 stan bazar. Saat berkunjung, Wali Kota Abdullah Abu Bakar terkesan dengan kreativitas remaja ELDI yang menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan, minuman, fashion, hingga beragam karya seni. Wali Kota Abdullah Abu Bakar berharap generasi penerus LDI dapat menjadi pengusaha sukses di masa yang akan datang, sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia yang terbilang masih tinggi. Di Indonesia ini kekurangan bisnis woman, bisnismen, kekurangan pengusaha, maka saya berharap mudah-mudahan banyak pengusaha yang mumpir dari LDI yang terus bisa memecahkan permasalahan bangsa. Kegiatan ini merupakan inisiatif remaja ELDI Kota Kediri yang rutin digelar dalam 2 tahun sekali. Bazar remaja merupakan ajang melatih kemandirian generasi penerus LDI sehingga menjadi generasi profesional religius. Selain bazar, kegiatan ini juga diisi dengan seminar kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada generasi muda LDI. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khayro telah menonton. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!